Nah, kenal lo, bayar sini. Ah, bang, curang nih. Lah, curang apa sih? Itu, kotanya dibeli semua. Lah, serah gua dong, gua kan kaya. Tapi kalau begitu caranya, saya bisa bangkrut, bang. Ya, bodo amat, ini mbak. Udah bulan sini, bayar. Yaudah nih. Lalu, isi ulang di tempat itu emang berapa dulu, Den? Biasa, bang, koceng. Udah sama nganter. Oh, murah juga, ya? Iya, dong. Murah meriah. Tapi itu air gunung, kan? Bukan, bang. Air tajin. Ya, begitu aja, maka emosi lu, Den. Gua kan cuma bercanda. Emang lu biasanya sehari bisa dapet berapa, Den? Ya, alhamdulillah, bang. Biasanya gua bisa dapet 300-400an. Semakin juga, ya? Bang Joker, tadi nanya mu lu, emang mau buka usaha air galon juga? Kagak, Den. Sebenernya gua mau minyum duit sama lu. Ada kagak. Eh, udah ayo main lagi. Ngapa diimbahin lu? Kagak lah, main sendiri aja sih tuh. Jelah beruan, gua diri lagi menang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau pada kemana ini, PT? Bang makan. Aku sama Pak RT mau ke rumah Bang Ipin mau. Mau ngapain di sana? Kita berdua meminta kejelasan soal kasus meninggalnya Bang Ipin. Dan juga nih, banyak pula warga yang resah. Dara-dara sering digangguin setan hansip yang mirip Bang Ipin. Wah, kalau gitu saya ikut ya. Soalnya saya juga penasaran nih. Yaudah, ayo. Kita bareng-bareng aja ke rumahnya. Yaudah, ayo. Ayo, coba ikut. Nggak asy lah. Aku mau pulang. Yaelah, kalau gue sebaliknya. Apa? Ntar dibeliin makan. Apa bangmu? Apa RT, lah. Lah, kok gua? Eh, iya bang. Sebenernya hansip setan itu siapa sih? Wah, kagak tau juga gua, Den. Kalau kata orang-orang sih, itu Bang Ipin. Nah, iya bang. Gua juga sih mikirnya begitu. Tapi kalau gua emang nggak yakin, soalnya kan Bang Ipin orang baik. Masa jadi setan. Kayaknya itu, Bang. Let's think of it. Eh, padahal mau kemana nih, rame-rame? Kita semua mau ke rumah Bang Ipin, Bang. Mau padahal ngapain? Kita mau minta kejelasan soal rumor yang ada di kampung kita ini, Den. Iya, Bang. Abis itu kita ditakjir maka, loh, Pak RT. Kalau begitu gua ngikut dah. Saya juga dah. Ayo dah, ayo. Tapi gua nggak ada duit. Ayo dah, ayo. Maaf sebelumnya, Adel. Kira-kira, Adel tau nggak penyebab meninggalnya Bapak kenapa? Eh, Den. Itu belum kelar juga. Beloman, Bang. Yalah lama amat, ya. Nggak tau orang lagi buru-buru apa. Emang apaan sih, Bang? Iya, lo. Soal sibuk banget. Gua tuh mau malam mingguan sama cewek. Cewek bukanlah kalau ngeliat itu jadi batuk-batuk, Bang. Hah, lu kira gua asap. Ini kalau tak. Sebenjak Bapak ngisi TTS itu, Bapak sering bilang sakit terus di badannya. Emang kalau boleh tau, Bapak beli TTS ini di mana? Seinget aku, Bapak nggak beli. Tapi nemu. Nemu? Terus, Bapak sebelum meninggal ngomong gini. Tolong balikin TTS ini ke tempatnya. Begitu, Pak RT. Emang lo mau malam mingguan kemana sih, Bang? Gue mau jalan-jalan keliling kota naik taksi. Gaya-gaya naik taksi lo, Bang. Naik beca aja gue mau. Iya, emang gue anak orang. Lagian emang ada cewek yang mau sama Bang Joker? Ya, ada lah. Muka gue kan mirip Ricky Harun. Ricky Harun dari mana? Muka Bang Joker baiknya angkutan abang. Ah, bilang aja lo sirik sama gue. Jadi lo tadi minjem duit sama gue buat malam mingguan, Bang? Iya, Den. Lo mau nggak pantas Bang sama mingguan jalan-jalan. Pantasnya? Pantas sama mingguan di material, Noh. Mau berulang sama Pakul 5. Amak asok juga, Cuk. Ember chat, jangan lupa. Ah, iban, udah jalan, Noh. Jangan pada ketawa aja. Berarti kita harus barikin TTS ini ke tempat, Den. Tapi kita nggak tahu kan tempatnya di mana, Pak RT. Iya juga sih. Yaudah, kita bawa dulu aja itu, Pak RT, TTS-nya. Kalau masalah tempatnya di mana, kita pikirin nanti aja. Oh, yaudah kalau gitu. Kita boleh kan ya bawa TTS ini deh? Boleh, Pak RT. Makasih ya, Del. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Apa ya? Berarti kita harus barikin TTS ini ke tempatnya nih. Tapi kita nggak tahu kan tempatnya di mana, Pak RT. Iya juga sih. Yaudah, kita bawa dulu aja itu, Pak RT, TTS-nya. Kalau masalah tempatnya di mana, kita pikirin nanti aja. Oh, yaudah kalau gitu. Bang Okan, ngapain sini nyetip-nyetip? Eh, kau ngagetin aja kau. Sini kau, sini, sini. Ada apaan sih? Coba kau tengok di semak-semak situ. Coba, coba kau periksa sana. Yaudah, bentar. Kagak ada apa-apaan, Bang. Yang betul kau. Lah bener, kagak ada. Oke, oke. Eh, Pak RT. Pak RT mau kemana? Gue baru aja mau ke rumah lu, Mo. Mau ngapain, Pak RT? Ke rumah saya. Ya, mau ngambil tetes itu, Mo. Oh, yaudah ini ambil, Pak. Tadi juga saya rencananya mau ngasih itu ke Pak RT. Soalnya saya takut. Pak, kenapa, Mo? Takut didatingin sama setan ansip. Assalamualaikum. Salam. Di mana, Cuk? Oh, iya, iya, iya. Tungguin Bang Jokor pagi-pagi udah di sini. Kan gue emang selalu nongkrong di sini, Cuk. Emang di mana lagi? Ya, enggak. Biasanya kan Bang Jokor kalau pagi-pagi begini ngitipin orang mandi. Eh, senjaran banget tuh kalau ngomong. Bicanda, Bang Jokor. Yang musyiamat. Bicanda-bicanda. Bang Jokor udah mandi belum sih? Yaudah lah. Tapi kok dekil banget sih kelihatan rumah kosong? Emang udah hangat kan lu lama-lama. Emang apa sih, Lu Bang? Kayak takut banget ngamain semak. Aku bukan takut sama semaknya, Keribo. Tapi aku takut sama setan yang muncul di sini, Nih. Setan? Iya, Keribo. Oh, kemarin aku sama Bang Jokor dikagetin sama setan yang muncul di balik semak ini. Lu katanya lu kaget takut sama setan, Bang. Eh, ini setannya serem kali. Nggak ada manis-manisnya. Tapi gue waktu itu sama si Mu digangguin juga sama setan di sini. Hah, yang betul kau? Iya, Bang. Itu setan nyurupain si Mila. Hah? Nyurupain Mila? Lah, iya, Bang. Terus pas saya lagi ngantri Mila pulang, tiba-tiba motornya Dendy mau gok lagi. Saya turunkan itu buat ngeliat. Eh, pas saya nyokaran Mila. Ternyata Mila udah berubah jadi setan anji, Patrick. Ih, saya langsung abur aja. Ih, serem juga ya? Tapi kata Bang Mokan, kemarin pas dia lagi bawa TTS ini, dia juga ketemu sama setan, Pak. Ah, yang bener, Mu? Bener, Pak RT. Makanya TTSnya dikasih ke saya. Tapi pas lu megang ini, ada kejadian aneh-aneh, kagak? Alhamdulillah, Pak RT. Sampai sekarang belum ada. Oh, yaudah. Mumpung belum ada apa-apa, kita balikin aja nih TTS ke tempatnya. Emang Pak RT udah tahu tempat asal TTS ini di mana? Belum tahu, gue juga, Mu. Makanya gue berencana bawa TTS ini ke tempatnya, Pak Ustadz. Biar dia yang rawang tempatnya di mana. Wah, ide bagus tuh, Pak. Kalau gitu saya ikut, ya. Udah, yuk. Ayo. Kemarin jadi, Bang. Malam mingguan sama cewek. Jadilah. Cewek yang kesawan, kan? Ya, kagak lah. Haha, malah dia ngajakin lagi malam minggu depan. Ya, paling juga lanceng, Bang. Mana ada. Gue sama orang lembut dan baik hati, Cuk. Asik. Saya adain dah hubungannya biar langgang sampai maghrib. Yang lama lah. Masa sampai maghrib doang. Ada ya? Eh, tapi sebelum gue berangkat kemarin, ada kejadian aneh, tahu? Aneh gimana? Gue sama Okan ketemu setan. Setan anasip. Bukan, Cuk. Ini setan lain. Nongolnya dari semak hijau yang di sana. Terus, Bang? Terus dia ngomong begini. Kembalikan TTS itu. Wah, berarti... Tempat Bang Ipin nemu TTS itu di sini kali, Bang? Nah, iya. Bisa jadi, Kribo. Yaudah, kalau gitu balikin aja TTSnya sekarang. Tapi TTSnya udah gue kasihmu kemarin. Ya, yaudah carimu sekarang dah. Biar masalah cepet beres. Hah, yaudah, ayo, ayo, ayo. Udah mau maghrib, mau kemana, Bang? Nah, tuh kan? Apa gue bilang, Kribo? Ayo, Bang. Makanya kita cari TTS itu. Tapi aku nggak bisa gerak, Kribo. Aku takut. Sama. Bentar, bentar, bentar. Udah nggak ada, kan? Iya, aman, udah, aman. Woy, habis pada ngapain lo? Eh, Bang Joker. Ini, Bang, kita habis ketemu setan. Iya, Bang. Serempat di sana, no. Di mana? Di sana, Bang. Kemana Bang Joker? Nggak ketahu, Bang. Wah, di sini. Terus dia ngomong begini, kembalikan TTS itu. Wah, berarti... Tempat Bang Ipin nemu TTS itu di sini kali, Bang? Nah, iya. Bisa jadi, Kribo. Yaudah, kalau gitu, balikin aja TTSnya sekarang. Tapi TTSnya udah kukasimu kemarin. Ya, yaudah, carimu sekarang dah. Biar masalah cepet beres. Hah, yaudah, ayo, ayo, ayo. Nih, gue makan. Kan nggak? Wah. Ih, Homa. Gari kali. Kok pun gue makan, ya? Mampus, benteng gue ilang. Segitu doang. Nih, gue makan lagi. Eh, kok kayak gitu jalannya? Lah, emang gimana? Di mana-mana. Kuda itu El. Ya, kan itu kuda. Kalau saya mah biasanya embang. Kalau El mah kagak muat. Mau, ah, rupanya ya. Ah, udah stress aku menambah kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyukur kenapa? Sakit. Iya, nih, Cup. Alah, gue pusing banget, nih, Cup. Aduh, Cupa, Bang, mau banteng. Kali aja bisa sembuh. Gila, lo. Malah sampai sakit lah. Bicaraan dah, Bang. Ngapain, Cui, lo kemari? Saya mau bijam piring, Bang. Berapa? Satu aja. Yaudah, bentar. Gue ambilin dulu. Nih, nyamuk mula, gini. Ini, Cuk. Lah, bukan piring yang ini, Bang. Buk, terus piring yang mana? Jangan di sini. Ah, itu namanya lo minta makan. Tengok makannya. Mana ada skak begini? Ini, kau tengok, nih, ha. Waalaikumsalam. Eh, Pak Er, Tuduh, sini, Pak Er, Tuduh, sini. Sini, Pak Er, Tuduh, sini. Sini, Pak Er, Tuduh. Sini, Pak Er, Tuduh. Makasih, Makasih. Aduh. Aman, sekarang ngambung kita udah kagak digangguin sama setan hansip lagi. Iya, Pak Er, T. Alhamdulillah. Iya, Pak Er, T. Kita jadi fokus nganggurnya. Kagak digangguin. Lanjut aja, main, main, main. Mantap. Pasti ya, Bang? Iya, sama-sama. Banyak pembunuhnya, Bang. Nah, pasti. Eh, Bang Joker, ucup. Habis dari mana? Habis dimakan, gue mau. Wih, enak. Gue kagak dibeliin, Bang. Enak aja. Beli aja sendiri sana. Udah gede juga, lo. Yaelah, beli tamat, lo, Bang. Ba-ba-ba-duh. Surah siapa tuh? Ih, gak tau gue juga. Lo ya, cuk? Apa sih orang saya diem dari tadi? Tapi lo berdua kemarin kagak nemuin hal yang aneh-aneh kan ya? Eh, ada, Pak Er, T. Ya, Bang, uang kan ya? Iya, Pak Er, T. Jadi, kemarin malam pas kita balikin ke TTS. Tiba-tiba ada suaranya Bang Ipin. Suaranya Bang Ipin? Iya, Pak Er, T. Terus dia ngomong begini. Makasih ya, Mungkin Bang Ipin udah tenang sekarang. Karena TTSnya udah dibalikin. Iya, mungkin, Pertek. Eh, kok gue merinding ya? Sama gue juga, Bang. Mending sekarang kita balik aja yuk. Yang dibalik, Bang, ntar tumpah. Bukan makanannya yang dibalik, Ucuk. Maksudnya tuh kita pulang. Emangnya udah, Bel? Lu katak gue anak sekolah, munggu bel segala. Ganteng, dong. Kok ganteng? Itu tadi segala. Itu segala. Gue pas mau kerang-erang, lo. Eh, udah, udah. Jangan lantai, Bang. Bagi makanan, Bang. Tuh kan ada suara lagi. Tapi kok gak ada sabu-sabai ya? Saya di sini, Bang. Bagi dong, Bang. Bisa! Bang, gue pulang aja, ya. Alah, kok malam ini kawannya aku geronda? Gue takut, Bang. Takut kenapa? Takut ketemu setan, Bang. Alah, kok tenang aja. Kampung kita udah aman dari setan nasib itu. Ah, udah, diem kok, ah. Tapi gue tetap takut, Bang. Alah, kok bacul kali kok. Menang rambut keribu aja kok. Udah, ya. Bang. Apa? Itu apaan itu? Ih, apa itu? Gak tau gue, Bang. Loh, kemana dia, Dan? Gak tau gue, Bang. Dia hilang gitu. Tentu, Bang. Kenapa lah aku selalu diganggu sama setan? Pasti semua gara-gara kau nih, keribu. Kemana keribu? Keribu? Dimana kau? Aduh, aku sendiri nih. Ya Allah, kemana lah kau keribu? Aku tinggal sendiri kayak gini, aku takut. Oh, gak. Gak tau siapa, Bang? Sakses! Ya, mancing dari pagi sampai kini hari, kagak rapet-rapet juga. Para kondangan kali ikannya ya? Psst. Oke, siap-siap Rw. Iya, ini saya lagi di jalan kok. Oke, siap-siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Perte. Assalamualaikum, Perte. Kenapa lu kali lari? Ada yang mau saya ngomongin, Perte. Mau ngomong apaan lu? Kayaknya penting banget. Jadi gini, Perte. Mulai hari ini saya ngundurkan diri lah jadi ansip. Ngundurin diri? Halo, dengan depot Air Gunung Murni, passwordnya... Ngambil 5PR3. Gimana, Bang Ijal? Ada yang bisa kami bantu? Mau isi ulahan dong, dah. Mau yang air gunung atau air mata buah ya, Bang? Air biur. Semangat, Bang. Dikit lagi lucu. Yaudah, yaudah. Aneh OTW ya. Udah, kurangnya lama-lama. Iya, siap. Ini suara ansip setan. Kok diminta makan ya? Jangan-jangan, bansos alam gaib dikorupsi juga. Kasian amat ya. Dah, gue jalan aja. Bang, lo mau curhat nih. Gue lagi bingung. Punya masalah apa lo? Romannya serius banget. Orang tua pacar saya, Bang. Suruh buru-buru ngelamar mulu. Yah. Tauin mah gampang, Tong. Empaninya yang repot. Tanggung jawabnya besar. Jangan main gasak berusuk aja dah. Terus kalau udah keburu begini gimana dong? Sebagai orang tua pihak perempuan, wajar lah kalau lo disuruh nikahin. Biar terjauh dari fitnah. Kalau emang seandainya lo belum siap, datang aja ke rumah orang tuanya. Ngomong sejujurnya keadaan lo. Ini gue ingetin sebagai temen ya. Mumpung lo masih muda, cari duit dah sebanyak-banyaknya. Kerja keras tiap hari. Tapi sholat lima waktu jangan lupa. Berbakti sama orang tua. Dan sedekah harus diutamain. Semisal lo belum sanggup nikahin anak orang, jangan lo pacarin. Lo siapin diri lo dulu sampai diri lo bener-bener siap. Ngerti kagak? Kenapa lo kan mau ngundurin diri jadi ansip? Saya takut, Pertek. Masa setiap lo takut sama setan terus. Hah? Bukan setan ansip, udah nggak ada. Ini bukan setan ansip, Pertek. Beda lagi. Tuh setah. Kampung kita ngapa jadi baik-baik setan sih? Ya makanya, Pertek. Saya takut. Udah semalam aku ditinggal sama sekribong. Aduh, gimana ya kan? Gue harus nyari pengganti lo dulu. Baru lo bisa ngundurin diri. Ya, gimana, Pertek? Wih, udah dapet banyak nih ikannya. Dulu mana? Umpan saya aja pemerik nyolek ini sama sekali. Ya jelas lah, nggak ada nyolek. Orang umpan wajah masih pakai cacing. Emang harusnya pakai apaan? Pakai rujak atau pakai apaan? Kayak yang segar. Bisa aja, kuluban baru. Lo udah lama di sini, Cuk. Udah dari pagi, Bang. Saya mancing di sini. Lah berani lo, Cuk. Emang lo kagak takut sama setan yang marah kita temuin? Bapak takut kan saya teman-temannya nama raja setanah. Siapa, Cuk? Itu sebelah kawan. Eh, mau sialan banget lo. Belum aja gue buang ke gili-gili lo. Ah, udah-udah. Ajar dari belantem mulu. Ayo mancing. Oh, alah. Lagi-lagi aku ngerondo sendiri. Aduh, mana sepi kali lah kampung ini. Si keribu aku aja nggak mau pula. Tentu kan? Apa aku bilang? Setiap ngerondo pasti aku digangguin sama setan ini ya. Tolong sama saya. Minta tolong apa pula kau? Hei. Kok diam kau? Tolong sama saya. Dari tadi tolong, 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 tolong. Tolong apaan sih ya? Bagi makanannya dong bapak. Bagi makanannya. Bagi makanannya. Bagi makanannya. Bagi makanannya. Bagi makanannya. Bagi makanannya.